Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Koi Lover Semoga para subscriber senantiasa dalam keadaan sehat wakafiat diberi kemudahan dalam segala urusannya Amin Rabbul Alamin Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview atau ya mereview lah mengulas tentang pembuatan kolam sawah atau kolam lumpur jadi untuk pembesaran ikan koi itu ada beberapa pilihan yaitu bisa di kolam filter atau di kolam sawah atau di kolam lumpur bisa juga di kolam vet kolam vet ini cenderung sama dengan kolam filter terserah dengan para penonton mungkin di rumah ada kolam filter boleh, bisa juga untuk membesarkan ikan koi untuk budaya ikan koi ataupun di sawah juga bisa setelah ini kita langsung saja ke sawah ini ada proses pembuatan kolam seperti apa ayo kita ini sekarang jam 12 ya memang sengaja saya buat video ini jam 12 karena kalau jam kerja ini kan teman-teman lagi istirahat kalau pas aktif itu was rame, bising ada yang cari lalu-lalang repot DWDW lah ini jam istirahat saya sengaja bikin Benrodok tenang oke, kita langsung ke lokasi ke sawah untuk cek sound oke, cus selamat menikmati oke guys lanjut tadi kita sudah berada di tempat lokasi sawah untuk pembesaran ikan koi jadi ini tanah itu sebenarnya saat sebelumnya adalah sawah sawah yang ditanami padi, jagung gitu nah ini berhubung ini mau kita buat kolam ya kita ganti acaranya ganti kolam yang perlu di ketahui spesifikasi untuk kolam itu minimal minimal luasnya atau panjangnya adalah 15 meter ya bebas sih tapi untuk yang bagus itu paling nggak 15x15 gitu jadi pertumbuhannya itu bagus pertumbuhannya itu normal tapi kalau kolamnya itu terlalu kecil pertumbuhannya ikan koi itu juga kurang kurang karena lokasinya kecil jadi nggak bisa jalan-jalan kesana sini-sini itu kurang pertumbuhannya nanti akan lambat ini lokasinya nggak jauh dari kantor Duta Koi kebetulan ini di belakang pondok sebelah ini adalah pondok pesantren Nasrulum Putra Putri kemudian ini kolamnya nanti dibawahnya itu lumpur ya layang pinggirnya itu nanti plastik kita memakai plastik plastik UV atau plastik hitam plastik UV yang hitam yang tebalnya 0,3 terus yang kedalaman ini 1,6 meter kedalamannya 1,6 meter dengan luas ini ini ada 5 peta luasnya 15 kali 30 ya kisaran segitu jadi perkota itu sekitar 15 kali 17 ada yang 17 ada yang 15 kali 30 kemudian ini buangan jadi kita harus nyeteng buangan dulu nggak jarang pembuangan itu sulit untuk seimbang ini loh jadi antara sungai misalkan ini sungai untuk pembuangan jadi sungai untuk pembuangan itu harus sama minimal sama dengan dasar kolam jadi ketika kita buang air melepas paralon langsung airnya habis jadi ini nggak 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 kangelan ngesate ini menggunakan paralon lima din nanti kurasannya ada dua ini pembuangan ke sana terus nanti di situ juga yang dipasang nanti rencana ada 5 peta sampai sana oke mohon doanya semoga lancar tidak ada kendala ini panas sekali semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang ingin budidaya ikan koi atau yang hobi ikan koi bisa konsultasi dengan kami dengan KCS kami insyaallah kami sudah membriefing admin-admin agar bisa lah menguasai tentang dunia perkoyan oke semoga bermanfaat salam koi lover assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati